Informasi selanjutnya saudara, seorang pria di Sleman, Yogyakarta ditangkap polisi karena tega menganiaya anak tirinya yang baru berusia 3 tahun dengan cara menyulut bibir korban menggunakan api. Penganiayaan dilakukan tersangka karena sang anak tiri terus menangis. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di rumah kontrakannya saat tersangka berinisial GY bersama istri dan anak tirinya berada dalam satu kamar. Tersangka yang mengaku terganggu dengan suara tangis balita perempuan itu kemudian membakar seikat lidi dan menempelkannya di mulut korban. Tidak terima melihat anaknya dianiaya, istri tersangka pun melaporkan perbuatan kejam suaminya kepada polisi. Tanpa perlawanan, pria berusia 24 tahun ini akhirnya ditangkap dan dikelandang ke Mapolres, Sleman. Belum sering dilakukan karena untuk usia pernikahan sendiri baru satu tahun. Kenapa dia bisa sejengkel itu? Karena anaknya itu sering rewel. Sering rewel dan akhirnya polaku ini muak. Kemudian melakukan aksi tersebut. Dia merasa terganggu? Merasa terganggu dengan anaknya yang rewel tersebut. Ketika hal tersebut dilakukan, ibu korban ada di sampingnya. Jadi tidur bersama korban dan kemudian tiba-tiba korban ini menangis. Setelah korban menangis, ibunya terbangun dan melihat anaknya sudah luka. Akibat perbuatan kejamnya, tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama tiga tahun. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta Terima kasih telah menonton!